Hari ini ceritanya gue lagi pengen berbagi sesuatu ke kalian Yang sering kalian tanyain Bang Alit kenapa mata lu berhan saplas Dan itu bakal gue jawab semua Bukan dengan tulisan Kalian bakal menjadi saksi bagaimana sekarang gue ada disini Dan itu semua tidak mudah Saksikan cerita lengkapnya di Draw My Life Here Itu ilustrator gue lagi ngegambar Hai, namaku Walid Tanggal 1 Oktober 1987 Aku dilahirkan oleh ibuku di Sragen Kota kecil di Jawa Tengah Yang baru dimasuki jaringan listrik di tahun 90-an Waktu kecil aku sering dijuluki sinyo Karena mataku terlihat sipit Dan punya kulit yang lebih terang dibanding teman-temanku di kampung Dulu keluarga ku sangat bahagia Setiap pagi aku disuapin mama Sambil digendong papa Yang sebuah kebahagiaan yang wajar Bagi anak seusia itu Tapi sayang Di usia 4 tahunan Papa dan mama berpisah Setelah papa dan mama berpisah Aku hidup bersama eyang di Sragen Sedangkan mama merantau Jadi penjual jamu gendong di Jakarta Papaku Entah kemana Beliau Tidak peduli Aku ingat saat aku masuk SD Aku tak punya sepatu Ke sekolah jalan kaki Melewati sawah-sawah Dengan telanjang kaki pula Setiap hari Lalu eyang menyarankan aku Untuk meminta uang ke rumah ayah Demi membeli sepatu Tapi saat aku datang ke rumah ayah Jangankan sepatu Dia gak bisa diajak ketemu Waktu itu aku pulang Hujan-hujanan sambil nangis di jalan Berpikir kenapa ayahku segitu teganya Sampai di rumah yang menenangkan gue Lalu mengajak ke kebun belakang rumah untuk mencabuti singkong Aku tak tahu kenapa aku diajak melakukan aktivitas itu Setelah terkumpul satu karung Singkongnya Esok paginya eyang mengajakku ke pasar untuk menjual singkong itu Aku ingat sekali zaman itu Singkongnya laku 25 ribu rupiah Dan dengan uang itu Eyang bisa membelikan aku sepatu Yeay Aku gak perlu telanjang kaki untuk ke sekolah lagi Sejak hari itu Eyang mengajariku satu hal Bahwa untuk mendapatkan sesuatu Aku harus berusaha dulu Hal yang selalu menyakitiku di masa kecil Adalah ketiadaan orang tua Seringkali saat aku mendatangi rumah temanku Untuk mengajaknya bermain Aku terpaksa melihat rambut temanku itu disisiri dulu oleh ibunya Biasanya karena melihat hal semacam itu Aku langsung pulang Dan menangis sendirian Mamaku jarang ada Kadang 6 bulan sekali baru bisa bertemu mama Beliau pulang menjengukku Paling-paling selama dua minggu Beliau bersamaku Dan hal yang menyakitiku adalah Setiap kali beliau harus kembali ke perantauan Aku suka mengejar busnya Sampai aku kelelahan Sampai aku tak mampu berlari lagi Cuma bisa menangis di pinggir jalan Sambil menyadari bahwa Tangisanku Tak mungkin Membuat mamaku Mengurungkan niatnya untuk pergi Waktu SD Aku adalah anak yang sangat berprestasi Setiap selesai ujian Sekolahku dulu biasanya ada podiumnya Dimana juara di masing-masing kelas Akan dipanggil untuk diberi hadiah di sekolah Saat itu Aku selalu dipanggil ke podium Untuk menerima hadiah Apakah aku bahagia? Tidak Kenapa? Karena begitu anak-anak lain dibanggakan orang tuanya Saat menjadi juara Aku berdiri di podium Tanpa orang tua Ditambah tahun 97 Mamaku menikah lagi Dan pindah domisili ke Batam Kami semakin jauh Dan semakin jarang bertemu Waktu SMP Aku sering diminta mewakili sekolahku Untuk mengikuti lomba debat bahasa Inggris Iya Zaman SMP aku sudah lumayan ngerti bahasa Inggris Bukan karena les bahasa Inggris Keluarga ku terlalu miskin Untuk membiayai aku Les bahasa Inggris Aku ngerti bahasa Inggris karena aku suka membaca Saat kehabisan koran atau majalah bekas untuk dibaca Biasanya aku membaca kamus bahasa Inggris milik omku Dari situlah aku mengerti bahwa Banyak vokabulari yang aku kuasai Dibanding teman temanku yang seumuranku Iya aku mengerti bahasa Inggris Iya aku mengerti bahasa Inggris cuman dengan modal Mengerti banyak vokabulari Bukan grammar Grammar ku waktu itu masih hancur Sayangnya setiap aku berusaha menjadi anak berprestasi Aku merasa tidak dihargai Yang tak begitu mengerti soal juara kelas maupun juara lomba Aku tak menyalahkan mereka Mereka memang sudah tua Sedangkan mama tak pernah ada di masa-masa itu Oh iya zaman aku kecil belum ada jaringan telepon di kampungku Aku dan mama hanya berkomunikasi via surat yang digerim lewat pos Sejak mama pindah ke Batam Mama hanya menjeguhku setahun sekali Biasanya hanya sepanjang bulan Ramadan saja Merasa tak dihargai oleh keluarga sendiri membuat aku berubah Menginjak masa remaja aku sekolah di STM Iya disana isinya anak-anak bengal Di masa itu aku kenal dengan hal-hal negatif yang merusak masa remaja Terjebak narkoba Suka berjudi Sampai menggadaikan harta benda yang ada di rumah secara diam-diam Zaman STM hidupku benar-benar rusak Hutang dimana-mana Karena judi dan narkoba Sampai aku harus pulang melewati jalur rahasia Agar tidak ditangkap oleh debt collector Narkoba dulu menjeratku dengan iming-iming bisa berfantasi dan merasakan bahagianya Saya disayang keluarga Tapi ternyata yang ada malah narkoba membuatku tersiksa saat nyoba berhenti mengonsumsinya Gara-gara narkoba aku berubah menjadi anak yang culas Aku culas ke semua orang Aku berani malakin orang Berantem sama orang Demi mendapatkan uang Aku jadi suka melawan eang dan mama Waktu itu aku merasa tak perlu menghargai keluarga Terutama mama Karena aku merasa tak pernah dicintai oleh mama Setiap kami bertemu Justru aku selalu ingin membuat beliau menangis Entah kenapa Setiap kali bisa membuat beliau menangis Hatiku merasa puas Aku merasa setiap tangisannya Mampu sedikit menebus tangisan masa kecilku yang sering terjadi karena tak ada mama Sampai akhirnya di tahun 2003 Tanggal 31 Oktober Waktu itu bulan Ramadan Suatu pagi mama membangunkanku untuk makan sahur Namun aku menolak dengan kasar Dan memutuskan untuk pergi kebut-kebutan Mama masih sempat memintaku untuk memakai helm Tapi aku tak mau menuruti saran beliau Dan hal buruk pun terjadi Saat aku kebut-kebutan dengan motor Aku menabrak mobil yang lampunya hanya menyala di bagian kiri saja Saat itu juga aku ke omah Mama membawaku ke rumah sakit Di sana aku menyadari tubuhku sudah tak karuan bentuknya Tempurung lutut pecah Pundak patah Dan tulang wajah retak Yang paling menyeramkan Sebagian kulit wajahku hilang Kelopak mataku Bolong Namun dibalik bencana itu Tuhan menunjukkan cintanya Tiga minggu dirawat di rumah sakit Mama selalu menjagaku Tak pernah sejam pun meninggalkan aku Di saat-saat itu aku merasakan sebuah penebusan Aku mendapatkan semua bukti Bahwa mama mencintaiku di rumah sakit itu Aku menerima semua hal yang selama ini aku minta ke Tuhan dari mama di sana Mama menyuapiku saat makan Mama menatah aku saat jalan Dan mama menyisi rambutku Mama menembus segala kekurangannya di sana Selain perlakuan-perlakuan baik mama selama di rumah sakit Aku juga terpukul dengan fakta bahwa mama rela hutang ke bank Menggadaikan sertifikat rumah Untuk menebus semua biaya perawatanku selama di rumah sakit Dan tiga tahun beliau Kembali harus berjuang Demi melunasi hutang sebesar 60 juta rupiah Dengan cara berjualan jamu keliling Saat itu aku merasa sangat berdosa Bahkan sebagian anggota keluarga aku sudah menganggapku sampah Karena perbuatan-perbuatan kotorku di masa lalu Cuma tinggal mama yang masih percaya bahwa aku bisa menjadi orang yang lebih baik Sejak saat itu aku berjanji kepada diri sendiri Bahwa aku akan menjadi orang yang layak mama banggakan Dan mama bisa selalu aku bahagiakan Pasca operasi tahap pertama aku hidup setahun tanpa kelopak mata Aku yang dulu bengis dan sadis berubah menjadi pemuda yang tak pernah berani menunjukkan wajahnya Wajahku seperti monster Iya Itu yang dikatakan orang-orang Kepandaku saat itu Sempat aku depresi dan hampir memutuskan untuk bunuh diri Tapi aku kembali mengingat Aku masih berhutang budi Segala jasa mama harus aku tebus lagi Aku sudah hidup dicap sebagai sampah Aku tidak mau mati sebagai sampah Setahun kemudian mama mengajakku ke rumah sakit lagi untuk menjalani operasi plastik Menambal kelopak mataku agar tak bolong lagi Dengan berhutang ke bank lagi Beliau kembali mencoba memperbaiki wajah ini Aku sedih Aku tak bisa membantu apa-apa Tapi malah selalu membebaninya Hal yang menamparku adalah hari-hari lebaran pada masa itu Di saat ibu-ibu di kampung pamer baju baru Mama memakai pakaian yang dulu-dulu Bahkan beliau masih sempat membelikan aku baju baru Di saat dia sendiri tak punya pakaian baru Lebaran tahun 2004 Kembali menyadarkanku bahwa cinta mama itu nyata Aku tak boleh berpikir bahwa aku adalah anak yang tak dikehendakinya Sejak kejadian itu Rasa sayangku kepada mama meningkat ribuan kali lipat Tujuan hidupku Sejak saat itu Hanya tinggal satu Aku ingin membanggakan Dan membahagiakan mamaku Oh iya Buat teman-teman yang suka nanya Kok matanya Bang Alit selalu di plaster? Iya Itu adalah kenangan-kenangan dari kecelakaan Tahun 2003 itu Bekas kecelakaan itu masih ada sampai sekarang Kalau mataku tidak di plaster Akhir mataku akan menetes terus Di pipi Sehingga mataku akan kering dan Terasa perih Jadinya sejak 2003 Sampai sekarang Aku selalu memplaster mata ini Ya 13 tahun aku menjadi pelanggan setia Hansa Plus Yang dulunya namanya Handy Plus Kalau Hansa Plus bikin undian Pasti aku bakal menang terus Seharusnya masih ada satu lagi tahap operasi Yang harus aku jalani Agar aku Tidak perlu memplaster mata lagi Tapi aku rasa Aku bisa hidup dengan keadaan ini untuk sementara Lebih baik aku fokus membenahi diri Dan mengejar mimpi Untuk membahagiakan mamaku Dibanding membetulkan mataku Setidaknya Dengan setiap hari menempel plaster di luka ini Itu bisa menjadi pengingat Agar aku tidak kembali Bengal seperti dulu lagi Tahun 2006 Aku memutuskan untuk mengadu nasib di Yogyakarta Aku meminta izin mama untuk kuliah sambil bekerja disana Walaupun sebagian orang kampung bilang Ngapain orang cacat kayak kamu kuliah Gak bakal jadi PNS Tapi Mama selalu mendukungku Dengan catatan Aku harus jadi orang yang baik Dan aku lebih memilih mendengarkan orang yang sayang kepadaku Dibanding orang yang mencaciku saat aku sedang terjatuh Aku pun memulai hidup baru di Yogyakarta Menjalani kuliah di siang hari Dan bekerja di tempat bowling di malam hari Mau mati capeknya Tapi senang aja Karena setidaknya aku sudah memulai perjuanganku Untuk menembus kebaikan mama Sejak 2006 Aku mencoba untuk rutin menulis diary Karena aku ingin mendokumentasikan Semua perjalanan hidupku di Yogyakarta Hari demi hari Setiap ada kejadian seru Aku tulis di diary Lalu aku upload di personal blogku di Friendster Zaman itu aku belum punya komputer Jadinya aku harus ke warnet Untuk mempost tulisan-tulisanku Aku suka menuliskan apapun Karena Buat aku Tulisan adalah Mesin waktu yang sebenarnya Yang bisa membawa kita ke masa lalu Secara detail Dan merasakan sensasi-sensasi itu Aku adalah pemimpi sejati Aku berani memimpikan hal-hal yang kadang terlalu mustahil Untuk direalisasikan Aku selalu mencatat impianku di Dream Note Aku ingat tahun 2007 Aku menuliskan beberapa mimpi-mimpi yang Mungkin mustahil untuk seorang Anak dari keluarga miskin Yang harus kerja di malam hari Dan kuliah di siang hari Seperti membeli mobil Mengbiayai operasi katarak mata mamanya Tapi Dengan Dream Note itu Aku bisa jadi fokus untuk mengejar mimpi-mimpiku Aku percaya tak ada impian yang terlalu besar Yang ada hanya usaha yang kurang besar Dan kurangnya rasa sabar Tahun 2007 Ada teman Namanya Dewati Yang bilang Tulisanku lucu Karena komentar dia Aku jadi merasa percaya diri untuk Lebih rajin nulis lagi Makasih ya Deo Aku mencoba untuk Mengebrin tulisan-tulisanku Lalu aku jilid menjadi satu Berbekal uang Dari celengan yang aku pecahkan Lalu draft itu Aku sebarkan di kampus secara gratis Aku cuma minta mereka meluangkan Waktunya Untuk membaca Lalu menuliskan komentar-komentar mereka Di halaman terakhir Draft yang aku print itu Berkat komentar-komentar mereka Aku lebih percaya diri Untuk menawarkan Laskah tulisanku ke penerbit buku Apakah langsung diterima? Tidak Tulisanku ditolak Yang aku ingat Cuma ada dua penerbit Yang bilang tulisanku kurang oke Dan sepuluh sisanya Tak memberi kabar apa-apa Tapi aku tak mau menyerah Setiap kali ada penerbit Yang bilang Naskahku gak bisa diterima Karena ini itu Aku masih mau merevisinya Lalu Mengirimkan lagi naskah itu Sampai akhirnya Di tahun 2009 Ada penerbit Khilaf yang menerima Naskah bukuku Aku bahagia banget Akhirnya Aku bakal punya buku sendiri Akhirnya Nama aku akan tercetak Di sebuah Sampul buku Dan akhirnya Aku punya Karya pertama Yang diakui dunia Halah Apakah buku pertama itu laku? Tidak Buku berjudul Shirtlicious itu Cuma ngasih aku Penghasilan sebesar Satu setengah juta Selama enam bulan penjualan Bukan angka yang Spektakuler Untuk Seorang penulis buku Tapi Aku mengakui Buku pertama ku Itu memang gak Bagus kok Tapi apakah Buku pertama yang gak laku itu Membuat aku kapok Nulis buku? Tidak Aku mulai menikmati Kegiatan menulis Buat aku menulis itu Seperti terapi Seperti Curhat Yang bisa Mengurangi Beban pikiran Bukan untuk uangnya Tapi karena seneng aja Bahkan kalau kadang Aku lagi berhenti nulis Aku kangen untuk nulis Aku mulai menyadari Bahwa menulis adalah passionku Aku tetap menulis dimana saja Di blog Ngirimku majalah Nulis di kasku Sebarin di sosial media Sampai akhirnya Kualitas tulisanku semakin baik Dan aku mulai punya Pembaca-pembaca setia Yang menyukai tulisanku Dimana Setiap kali aku gak bikin tulisan baru Mereka bakal menagihku Tahun 2012 Buku kedua ku Script sheet Terbit Dan berkat buku itu Namaku mulai dikenal Di antara para penikmat Buku komedi Indonesia Dan nasib buku ini Jauh lebih baik Dibanding buku pertamaku Berkat buku ini Aku bisa mewujudkan Beberapa impianku Yang pernah aku tulis Di saat Aku kere dulu Ya Aku sukses mengoperasi katarak Mata mamaku Aku bisa melunasi hutang keluarga ku Membeli mobil Dan aku bisa semakin yakin Untuk menjadi penulis Seumur hidupku Bayangkan Semua impian yang pernah aku tulis itu Ternyata bisa jadi kenyataan Impian yang mungkin terlihat terlalu tinggi Untuk seorang anak yang diasuh Oleh keluarga petani ini Dari 2012 hingga sekarang Kehidupanku semakin dimudahkan oleh Tuhan Segala tawaran pekerjaan Yang berhubungan dengan menulis pun berdatangan Bahkan Aku belajar menulis Dari seorang idolaku Raditya Dika Aku bisa bertemu dengannya Bekerja bersamanya Semuanya seperti mimpi Akhirnya Sekarang aku sudah settle Menjadi seorang penulis buku Penulis skenario film Iklan Serial Dan juga jadi Manager di Nyonyo.com Sebuah website Yang isinya tulisan Dan konten Buat anak muda Iya Aku gak bisa jadi PNS Seperti kata orang-orang Yang dulu mencaciku Tapi pekerjaanku sekarang Jauh terasa Lebih membahagiakanku Dibanding Menjadi PNS Aku bahagia Sekarang aku sudah bisa Mencicil impianku Untuk membahagiakan mamaku Satu persatu Beban hidup beliau Sudah bisa aku angkat Sayangnya beliau Tak mau berhenti Berjualan jamu Pernah aku coba Baksa beliau Untuk berhenti Dan aku kasih duit Buat keperluan sehari-hari Tapi beliau malah sakit Ternyata Jualan jamu Adalah Passion mama Jadi Aku Ikuti saja kemauan mama Bidanya sekarang beliau Gak perlu mikir Dapat duit berapa Silahkan mama Bekerja semaunya Dan tahun ini Alhamdulillah Aku bisa membangun Sebuah rumah Untuk beliau Di Batam sana Meskipun Meskipun Aku sendiri Masih ngekos Di Jakarta Tapi Kebahagiaan mama Adalah yang utama Aku tak akan tega Tidur di kos ber AC Naik mobil yang nyaman Kalau mamaku Tidur di rumah Yang bocor Saat hujan Dan Di saat siang Beliau kegerahan Ya Aku tak mungkin Membiarkan orang Yang pernah Memperbaiki hidupku Menjalani beratnya Hidup sendirian Sejak Suaminya Meninggal Tiga tahun yang lalu Itulah akhir dari Draw my life Gue Makasih Udah nyempetin waktu lo Buat nonton video ini Pesanku Kepada kalian Jangan pernah takut bermimpi Jangan mau Masa depan kalian Ditentukan oleh Masa lalu Semoga berumat Fahat Tementement